Intro Shalom dari Kingdom Kids Sebelum kita mulai ibadah online hari ini Kakak mau ajak adik-adik untuk 1. Selama beribadah Tidak boleh Makan 2. Tidak boleh Bermain-main Atau mengobrol Saat beribadah 3. Tidak boleh Ganggu-ganggu temannya 4. Siapkan hati Untuk memuji Menyembah Dan mendengarkan firman Tuhan Dengan sungguh-sungguh Selamat ibadah online Adik-adik Tuhan Yesus memberkati Shalom teman-teman Nama saya Nefida Saya akan membecahkan Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk Dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindungan ku dan kubu pertahanan ku Allah ku yang ku percayai Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jirat penangkap burung Dari penyakit sampar yang rusuk Dengan kebaknya ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tahu setaku terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menurai yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang mengerbah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu Malah betaka tidak akan menimpakamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menantang engkau di atas tangannya Supaya takjimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular terhadung akan engkau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sebuah hatinya melekat kepadaku Maka aku akan melupukkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenalamaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyatai dia dalam kesesakan Aku akan melupukkannya dan mengulihakannya Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia Dan akan kuperlihatannya kepadanya Dan keselamatan daripadaku Amin Shalom Kingdom Kids Wah seneng banget nih Aku bisa kembali ketemu sama adik-adik secara online Nah disini siapa yang bersuka kita boleh angkat tangannya Haleluya Sebelum kita mulai yuk kita berdoa dulu Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Engkau sangat baik di dalam hidup kami Kami bersyukur Tuhan Dan hari ini kami mau datang ke hadapanmu Dengan penuh ucapan syukur Kami mau memuji Tuhan Kami mau meninggalkan Tuhan Dan kami mau memuliakan Tuhan hari ini Kami mau siapkan hati kami Untuk kami boleh memberikan yang terbaik hari ini Terima kasih Tuhan Engkau sungguh baik di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Siapa disini yang percaya kalau Tuhan Yesus baik Wah haleluya Yuk kita sama-sama nyanyi Betapa baiknya engkau Tuhan Tepuk tangan yuk Sama-sama katakan ya Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Sekali lagi yuk katakan Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Hosana Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana 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 Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Hosana Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana 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 ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana 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 Sekali lagi ya betapa baik Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Diwaku diselamatkan Sekali lagi ya katakan Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Hosana 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 ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana 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 Sekali lagi ya kita puji Tuhan Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana 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 Beri kemulian bagi alam kita Haleluya Haleluya, disini siapa yang denger-dengeran sama Tuhan Yesus, boleh angkat tangannya kakak mau lihat. Mana nih, kayaknya masih ada yang belum angkat tangan, siapa yang denger-dengeran sama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik kita mau nyanyikan satu lagu lagi, dengar dia panggil nama saya. Ayo adik-adik kita tepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi katakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu Ku jawab, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya Oh giranglah Sekali lagi ya, dengar Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil namamu, ku jawab ya Ku jawab ya 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 ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Menyembah Tuhan kita, haleluya. Wah teman-teman keren banget nih hari ini nyanyinya. Sekarang kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati adik-adik yuk. Kita mau panggil Tuhan Yesus. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati adik-adik. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji Tuhan. Kalau kami boleh meninggikan nama Tuhan. Hari ini kami mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami. Dan kami mau menaikkan penyembahan kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku, memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, sucikan, kuduskan, semua dosaku. Sekali lagi adik-adik sama-sama kita katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku, Yesus ku panggil. Masuk dalam hatiku, Yesus ku panggil. Setiap langkah hidupku. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan, semua dosaku. Sekarang adik-adik. Sekarang adik-adik sendiri yuk, kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Yesus ku masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Sekali lagi katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Sama-sama kita katakan, memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan, semua dosaku. Yesus ku panggil. Sekali lagi katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan, semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan, semua dosaku. Sucikan, kuduskan, semua dosaku. Sucikan, kuduskan, semua dosaku. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, kami undang. Yesus ku panggil. Kuduskan, kami sembah engkau Tuhan. Kuduskan, kami sembah engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, kami sembah engkau Tuhan. Kuduskan, kami sembah engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah engkau yang kuduskan kami. Dan kami layak Tuhan bertemu dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih suka mendukakan hatinya Tuhan. Kami suka, masih suka bikin Tuhan sedih. Kami mau minta ampun Tuhan. Dan biarlah engkau hari ini boleh hadir, boleh masuk ke dalam hati kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Biarlah kau yang merapi kakak sekolah minggu. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak. Boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, engkau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini ya. Apa kabar adik-adik? Kak Meri percaya bahwa kabar adik-adik, kabar kita semua dasyat dan luar biasa ya adik-adik ya. Dan Kak Meri juga tetap memberikan semangat buat adik-adik. Buat tetap semangat sekolah, tetap semangat belajar. Supaya adik-adik punya nilai yang bagus di sekolah ya adik-adik ya. Kalau adik-adik punya nilai yang bagus nanti papa mamanya pasti akan bahagia. Tuhan Yesus juga pasti akan senang kalau anak-anak Tuhan itu pintar-pintar ya adik-adik ya. Tapi Kak Meri hari ini tuh lagi sedih. Kak Meri itu lagi hatinya gak tenang adik-adik. Adik-adik tahu kenapa? Karena Kak Meri kemarin itu melakukan kesalahan. Kak Meri itu melakukan satu hal yang membuat orang itu rugi adik-adik. Kenapa? Jen sepel banget. Sepel. Teman Jen suka ejek-ejek Jen. Jen dibilang gandu. Ibu Jen gulah. Terus Jen dibilang suka makan. Jen kesel banget tuh sama dia. Lihat aja nanti. Kalau Jen ketemu bakal Jen balas dia. Hah? Kesel Jen liarnya. Eh? Ada Kak Meri. Kok lagi sedih sih? Iya nih Jen. Kak Meri itu hatinya lagi gak tenang. Kak Meri itu lagi sedih. Gak bisa tidur semalam karena mikirin. Mikirin apa? Jadi gini Jen ceritanya. Kemaren kan Kak Meri main nih ke rumahnya temennya Kak Meri. Gucinya pecah. Enggak. Kak Merinya bohong. Waktu temennya Kak Meri datang terus tanya Gucinya kenapa pecah. Kak Meri bilang yang pecahinnya kucing Jen. Wah gawat. Teman-teman Kak Meri berbohong besar. Nah karena itu makanya Kak Meri gak tenang hatinya. Kak Meri itu merasa sedih karena Kak Meri sadar Kak Meri melakukan kesalahan. Wah kalau Kak Meri ngelakuin kesalahan. Kalau Jen digangguin sama temen. Jen kesel banget. Wah Kak Meri melakukan kesalahan terus Jen dijahatin sama temen-temennya Jen. Makanya sebel. Iya tapi Jen gak boleh diam. Jen harus balas. Eh Kak Meri juga kenapa Kak Meri gak tenang. Kenapa Kak Meri merasa sedih dan Kak Meri merasa sadar kalau Kak Meri salah. Kenapa? Jen tahu kenapa? Kenapa? Karena Kak Meri tahu ada firman Tuhan yang menceritakan bagaimana manusia melakukan kesalahan. Dan biasanya pasti ada hukumannya Jen. Firman Tuhan ya? Iya Jen firman Tuhan. Jen mau tahu cerita firman Tuhannya? Iya Kak Meri. Adik-adik yang di rumah mau tahu juga gak cerita firman Tuhannya? Pasti. Yuk kita mau sama-sama menyaksikan firman Tuhannya ya. Lalu semua orang pulang. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Kesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya. Lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzinah dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru! Wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat jinah. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang berasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkung dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Mereka juga berdos. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Tidak ada, Tuhan. 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 Nah adik-adik, Jane. Kita sudah sama-sama menyaksikan firman Tuhan. Iya. Nah, dan dari firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa ada satu perempuan yang juga melakukan kesalahan, Jane. Kesalahan adik-adik. Dan kesalahannya itu ternyata besar banget loh, Jane. Besar banget adik-adik. Iya, kemiri. Teman-teman, perempuan ini tadi katanya melakukan kesalahan berjina. Iya, adik-adik. Iya, Jane. Berjina itu apa? Adik-adik, berjina itu adalah salah satu kesalahan, salah satu dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena seseorang yang berjina, baik itu perempuan, baik itu laki-laki. Itu berarti dia sedang hidup bersama-sama dengan seseorang yang bukan pasangannya, Jane. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh, contohnya seperti ini ya Kak Mary. Gimana? Misalnya nih ya, teman-teman, mama, papa kan sudah menikah. Iya. Tapi mama dekat sama laki-laki lain, itu namanya berjina? Iya, betul Jane. Dan itu merupakan kesalahan, itu merupakan dosa yang Tuhan Yesus tidak suka, Jane. Wah, pantasan orang-orang pada saat itu nggak suka Kak Mary. Iya, betul. Dan Jane tahu nggak, adik-adik tahu nggak, bahwa pada zaman dulu kalau ada seseorang perempuan yang ketahuan melakukan zina, maka dia akan dihukum. Tahu hukumannya dengan cara apa, Jane? Itu tadi, kau dilemparin pakai batu. Iya, betul adik-adik yang ada di rumah. Balu dia pesan-pesan. Iya, betul adik-adik, betul, Jane. Ngeri ya, Jane. Iya, Jane, takut banget. Iya, adik-adik ada yang mau dilemparin batu nggak? Jangan, jangan. Kak Mary juga nggak mau dilemparin batu. Iya, sakit. Iya, tapi dari firman Tuhan hari ini, Kak Mary mau beritahu sama adik-adik yang ada di rumah dan juga Jane bahwa ternyata semua orang bisa melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan, adik-adik ya. Melakukan kesalahan, Jane. Iya, Pak Mary. Iya, makanya tadi Jane bilang mau balas kesalahan temennya karena kesel, karena dijahatin sama temennya. Nah, melalui firman ini, Jane juga harus belajar bahwa ternyata bukan hanya temen Jane yang pernah melakukan kesalahan. Jane juga pernah melakukan kesalahan. Iya, sih. Adik-adik juga pernah melakukan kesalahan, betul nggak? Betul. Iya, tapi yang paling penting adik-adik kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus merespon. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tuhan Yesus nggak marah adik-adik. Tuhan Yesus nggak menghukum. Pada saat orang-orang banyak itu datang kepada Tuhan Yesus ingin menghukum perempuan yang bersalah tadi. Iya, pada saat itu yang Jane lihat respon Tuhan Yesus bilang ini, Kak Mary. Iya, apa coba? Kepada setiap orang yang pegang batu besar-besar tadi. Iya. Tuhan Yesus bilang siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan dia berhak melempar perempuan tadi pakai batu. Nah, Kak Mary mau tanya buat adik-adik yang ada di rumah dan buat Jane ada nggak yang melempari perempuan itu dengan batu? Nggak ada. Nggak ada. Malah mereka dari yang tua sampai yang muda satu-satu pergi. Nah. Batunya nggak dilempar. Iya. Mereka semuanya pergi karena apa? Karena ternyata semuanya pernah melakukan kesalahan ya adik-adik ya. Iya. Dan kita belajar juga adik-adik bahwa bagaimana Tuhan Yesus walaupun kita melakukan kesalahan pada saat kita mau bertobat, pada saat kita mau berubah, mengakui kesalahan kita Tuhan Yesus mau mengampuni kita Jane. Iya. Mau mengampuni kita ya adik-adik ya. Iya teman-teman, bukan pada saat terakhir ketika perempuan itu sama Tuhan Yesus saja di situ, Tuhan Yesus juga bilang kalau dia nggak akan menghukum dia. Nah adik-adik tapi, tapi nih Kak Mary mau kasih tahu, bukan berarti Tuhan Yesus setuju pada saat kita melakukan dosa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus nggak berkenan kalau kita melakukan dosa, tapi pada saat Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk tidak melakukannya lagi. Berarti kita harus bertobat ya adik-adik ya, kita harus mau meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita dan mau hidup lebih baik. Supaya apa? Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita boleh bersuka cita ya adik-adik ya ya Jane ya. Ada syaratnya ya, bukan berarti Tuhan Yesus biarkah. Iya betul adik-adik Jane. Berarti baik itu Jane, kita menikmati harus mengakui kesalahan. Betul Jane, kita harus mengakui kesalahan, kita harus bertobat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang jatuhin kucing, kita kucing. Iya. Tuhan Yesus kak Mary. Iya betul adik-adik, makanya kak Mary juga mau bertobat. Nanti kak Mary mau mengaku sama temannya kak Mary, sama mamanya temannya kak Mary bahwa yang bersalah itu adalah kak Mary. Jen juga begitu ya, nggak boleh lagi membalas kesalahan temannya. Iya. Iya, mau mengampuni temannya ya. Adik-adik yang ada di rumah juga kalau mungkin adik-adik saat ini lagi kesel nih sama teman. Mungkin kesel sama mama papa, mungkin kesel sama guru sekolah minggu. Mungkin kesel sama guru di sekolah. Nah hari ini adik-adik jangan kesel-kesel lagi. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, maka adik-adik juga harus mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan kepada adik-adik ya. Adik-adik, kak Mary sudah merasa lega, kak Mary sudah merasa senang. Karena kak Mary sudah mengakui kesalahan kak Mary dan kak Mary dimaafin loh Jen. Iya kak Mary. Iya kak Mary. Jen juga. Wah bagus dong. Jen mau mengampuni seorang teman-teman yang melakukan kesalahan kepada Jen. Good. Nah kak Mary berharap adik-adik yang ada di rumah juga mau mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada adik-adik ya. Iya dong. Iya karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita lebih dahulu ya Jen ya adik-adik. Nah bagi adik-adik yang sudah diampuni Tuhan Yesus dan sudah mau mengampuni, kita mau memuji Tuhan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo adik-adik, kak Mary minta adik-adik bangkit berdiri yuk bersama-sama. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangin hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi adik-adik, katakan pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik lipat tangannya, ikutin kak Mary berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pengampunan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga berjanji Tuhan untuk mau mengampuni setiap orang yang membuat hati kami sakit ya Tuhan. Yang membuat hati kami sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat ibadah sekolah minggu kami. Buat ibadah sekolah minggu kami. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati juga orang tua kami. Berkati juga orang tua kami. Dan kami semua, anak-anak sekolah minggu. Dan kami semua, anak-anak sekolah minggu. Boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Adik-adik Kingdom Kids. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Dari ala Bapak di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutan yang manis. Dengan roh kudus. Memberkati adik-adik semua. Mulai hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Menjemput kita semua. Di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus pokok dan kita lancaranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya. Tinggallah di dalamnya. Terima kasih.